Hai orang semuanya kelihatan kesini tetapi mereka menggunakan dengan cara yang salah sejak Bandung mojar indera wabah itu kan nanti terserik juga kapan-kapan saya yang berbagi 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 proses proses pengguna ya itu saya tanya sama bapak Dwi itu dia kapan misalnya ya tiga satu makasih dengan berbagi itu kita berbagi berguna dari sini, ini, ini, sampai sekarang dan memastikan ketika disubang itu tidak dibawa lagi ke sini, tidak karena yang kedua tahu ini memang sangat mengalahkan untuk perkaraan yang kena pecel erbal atau sexual abuse dan kek lainnya tadi saya katakan perlindungan anak itu yang membutuhkan orang satu tidak hanya satu personal satu lembaga, dua orang beratai lalu selanjutnya untuk Dewan Pembinaan kita, masih Ibu Sri Fidarsono apapun terlalu itu adalah pandeminya dari pendiri utama dari LPR ini yang lain-lain, Monicin yang menemukan ketawa jadi tidak bisa gabung ada yang masih tugas di Dewan jadi arti kita masukkan juga sebagai program program 4 komunikasi, edukasi, dan informasi lalu yang lainnya untuk jaringan anak kita sudah membentuk Forum Anak Batam dari tahun 2004 sampai tahun yang kemarin Forum Anak ke-14 tahun 2022 disitu insya Allah bentuk pemenuhan partisipasi anak oleh Forum Anak Batam itu dikatakan Forum Anak Batam nah sampai seperti ini ya kalau dari tahun 2004 sampai sekarang rata-rata 100 anak ya itulah yang sudah pernah berada di Forum Anak luar biasa sekarang sudah jadi Bundanya, sudah jadi dari Bapak ya termasuk sisa itu Tauhan itu juga semua banyak termasuk aluman Alum Ridho Alum Ridho itu juga Alum Ridho dari Termanak mengharapkan kami apa? harapan kami adalah paling tidak mereka Alum Ridho bisa membuat sebuah pencerahan di keluarga mereka dengan mereka dan akhirnya ada yang care terhadap kemungkinan anak ini berkait dengan refleksi setahun perjalanan dinamika penyelamika selama tahun bulu 22 jadi selama tahun bulu 22 ini banyak sekali kasus-kasus anak terjadi sama dengan tahun-tahun sebelumnya dan namanya kasus anak ini tak pernah berhenti ya selalu ada berkembang mengikuti dinamika perkembangan sama dan anaklah kelompok yang pangerentan terhadap berbagai perubahan itu sehingga anak banyak yang dikorkan di berbagai macam di ujakan sehingga munculnya kasus-kasus mulai dari rumah keluarga di rumah masyarakat di rumah sekolah disitu anak ada jadi korban anak ada jadi pelaku jadi memang sangat buah sekali bicara soalan jadi selamatkan bulu 22 yang kami amati juga saya berkabung di RPA ini sejak ini ya 8 bulan yang lalu kalau mengundang menjadi energi ya di RPA juga untuk melakukan kelewatan kelewatan anak kelamatan di antara kasus-kasus yang kami ini yang paling banyak itu adalah kasus 3 bulan kasus 3 bulan tetap yang paling tinggi dan kami memang tidak mentotal semua karena kami tidak menang semua karena kasus anak ini ada yang laporan yang kami ada juga ini ambil langsung Mbak Diyah bahkan dari laporan awal sampai kita bisa langsung pakai pendamping dari awal laporan pendampingan setiap pemeriksaan itu didampingi sampai persidangan sampai nanti rehabilitasi ini berarti bahasnya pendampingan pada anak dan itu itu berapa yang kita memang belum saya total ini kalau ada yang sifatnya memang pendampingan itu langsung dan juga yang memang kita apokasi saja dengan apa namanya itu memberikan arahan kemudian ada juga kasus-kasus anak yang kalau catatan kita dari lembaga yang dikejaksan itu ada 90 kasus lalu ini yang yang di NPA itu ada berapa kasus yang berjaksa 60 kasus anak yang hanya masuk ke kekejaksaan sampai kekejaksaan yang kalau ke LPA satu tapi apa namanya korbannya dua anak yang langsung kita awal dari penyidikan kemudian bisung kemudian sampai ke pengadilan dan itu belum kenar jadi distressing aja itu Pak kalau pengadilan untuk kejaksaan pengadilan anak disegerahkan karena kan anak ini kan juga bolak-balik dibawa jadi saksi balik lagi itu kalau kasus kelakuan itu lama dan itu pelindungannya pelindungannya mulai dari tetangganya jadi tidak semua tetangga itu sepakat ketika maaf nih yang pelakunya adalah sepakat kalau mau ngajinya begitu itu kontrak yang paling-paling menyakitkan lagi adalah warganya justru dikucilkan sama masyarakat dibundi nah itu balik-balik kita bisik itu kita berkali-kali bisiknya kepada korban, bisiknya juga kepada masalah sekitar kalau ngabar-ngabar ini belum sekolah itu kasus yang di uru haji ya dan pada tahun 2020 kan banyak uru haji itu ada yang berlaku di pensong juga kita bila ada sepuluh anak kan, ada lagi masalah lain, ada komis ini masih tinggi, dia melakukan aksi pencurian mulai dari pencurian-pencurian sampai yang pencurian-pencurian HP di sekolah, pelajar, pelamor, maka ada pencurian kolor itu ternyata nggak? Terima kasih. 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 Ini khusus untuk cewek saja? Cewek apa? Cewek aja. Tapi kita ada satu kamar sih. Ada satu kamar. Siapa tau dah jangan jadi korban apa kan? Penyimpangan kan gimana? Kan itu lagi banyak itu. Oh itu nama itu aja ya. Namanya ini. Terima kasih hidung. Terima kasih. LPH sekarang. LPH sekarang. LPH anak banyak. Masyarakat bisa memilih kemana saja. Nah kalau lapor ke ibu kemana nomornya nih? Kalau lapor ke saya. Alayan informasinya. Padahal IG juga ada loh. IG LPH banyak. Terus. WhatsApp atau apa? Berapa bu? 0813-7222-0931. Oke. Kalau ada kejadian. Ada pelaku. Ini ada ini. Sebagian besar. Saya tanya. Ibu dapat info LPH dari mana? Dari Facebook. Dari masyarakat. Terus. Ada yang nelpon langsung ke Kak Seto. Nah. Baru Kak Seto. Dari masyarakat. Dari masyarakat. Dari masyarakat. Dari masyarakat. Malangnya seperti lagi. Nanti kan dia juga banggul anak lagi. Dia di banggul. Ibunya di jualan. Kemudian nanti dia juga banggul anaknya lagi. Ini kan. Nges ya. Nah. Rehabilitasi. Salah satunya adalah tugas dari negara Jadi perlu diingat itu pandemi Anak vaksin miskin Dan anak-anak pelantar Dipelihara oleh negara Bukan di lolohi Lohi kan apa ya Diswaping terus Tapi bagaimana Dipelihara itu dalam arti kata Bagaimana kehidupannya, keekonomiannya Kesehatannya Tapi bukan maaf nih Tantunan lagi selesai Tantunan lagi selesai Tapi tidak Kata-kata pelihara itu perlu direvisi gak ya Ayo kita revisi Sama kayak Konotasinya kayak Ayam gitu loh Harusnya apa ya Dijudik ya Dihalikin nauni Dijudik oleh negara Masuknya kebentara juga Ya boleh Temuan revisi selama 2022 ini Kasus anak menurun atau meningkat Dan apa kritikan ibu terhadap pemerintah Ya Kalau kasus anak meningkat Kemudian Kita berdagang Peningkat dengan kasus anak meningkatnya Penanggannya juga cukup Cukup sikap ya Meningkat dan itu dalam bentuk presentasinya Berapa puluh sebok Dari tahun 2021 Kalau tahun 2021 2022 itu kita memang kaya orang futur 2020 ya 2021 dengan kasus pandemi Kita memang tidak bisa apa-apanya Bisa saya katakan adalah Dari Pola Pola kasus anak itu Pola kasus ya Pola kasus itu tetap pada Yang terbanyak adakah Pencampulan Pencampulan ya Sampai tadi berapa seratus kasus ya 60 ya 60 data dari kejaksaan Kalau kami sendiri Satu kasus Sampai dari bulan juli Sampai sekarang di kelas Jadi kalau 60 kasus Kenapa kami Itu ya Kerutikan untuk pemerintah Ada kamu Atau pasukan untuk pemerintah daerah Ada provinsi Jadi gini KPID ataupun kami Bukan satu-satunya Atau dua-duanya lembaga yang berkomunian Tapi memang membutuhkan Sampai terlalu banyak Kehubungan anak itu Membutuhkan orang sekampung Sekampung ya Bukan sekampung Bapak dari Solok Sukup Solok Tapi bisa Sesumatrabantan Ada lagi bu Mungkin Tambahan Pak Airi Ibu kita mau di hitam Apa namanya Ada tahfi Kalina nambah Apa Ada yang mau disampaikan Mungkin lebih ke Keluarga Ya Ketika dia mengalami pulih Sama teman-teman Mungkin cuma Perlalu biasa Tapi bagi dia itu Sesuatu yang Sangat Mengganggu Dan Bersyukurnya Saya Pekal Nah Anak saya Kedidinya Mungkin Banyak Ternyata Ternyata Teman-teman Menurut dia Seperti yang Bapak tadi Bicarakan Benar Bahwa Selaku orang tua Kita perlu membedakan Anak kita Kasih Biar pengetahuan Wawasan Bahwa Kita perlu loh Mengajar Enak kita Jangan Sampai Menurut Terima kasih Terima kasih Sudah menonton Silakan Like Comment And Subscribe And subscribe Terima kasih